Welcome to our channel Perumpamaan mengenai seorang janda yang selalu datang mendesak seorang hakim yang lalim untuk membela haknya Awalnya dalam bacaan ini kita mendengar bahwa hakim ini menolak Akan tetapi janda itu datang dan terus mendesak dia sehingga hakim ini pun mau membelanya Perumpamaan yang diajarkan Yesus pada hari ini menunjukkan betapa besar kuasa yang timbul dari kegigihan seseorang Ketika dia mau datang dan setia untuk memohon terus menerus tanpa kena lelah dan tak jemuh-jemuh memohon kepada si penolongnya Jika kita merefeksikan dalam hidup kita saat ini mengenai bacaan ini Kita akan menemukan suatu hal yang luar biasa dari perumpamaan Yesus mengenai ungkapan sebuah doa Kesetiaan dalam berdoa akan menimbulkan hasil yang baik jika kita setia dan tekun dalam menjalaninya Hari ini Yesus minta kita untuk selalu bahkan harus berdoa tanpa jemuh-jemuh dan tanpa mengenal rasa bosan dan lelah Agar semua yang kita minta dalam kehidupan kita membuahkan hasil yang merubah hidup kita dalam kasih Tuhan Dan segala permohonan yang kita minta kepada Tuhan sungguh-sungguh akan diberikannya bahkan diberikan dengan hasil yang baik bagi kita yang percaya Saudara saudari yang terkasih Ungkapan seorang santa teresia dari Afila Dia mengungkapkan bahwa doa tidak lain adalah meluangkan waktu untuk berdoa saja bersama dia yang mengasihi aku Dengan kata lain doa adalah waktu bersama antara dua sahabat yang saling mengasihi Semoga perenungan kita pada pagi hari ini sungguh-sungguh membawa kita untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap doa-doa yang kita lakukan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih